Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi bibu sekalian yang barangkali nanti pengen berinfat Disebutin buat siapa Buat apa hajatnya Tinggal tulis di amproh aja Kalau malu Di situ ada loketnya Tinggal masukin aja Baik ibu sekalian Materi kita lanjutkan Zikir atau amalan Yang dilakukan oleh Asyik Al-Imam Al-Ghazali Setiap hari bacaannya apa aja Saya bilang kalau orang Jumalan Insyaallah Udah tau Cuman barangkali landasannya Dalilnya itu apa Kemarin Kemis kemarin Kemis lalu Kita baru bahas satu hari Yaitu hari Jumat Jadi hari Jumat Bacanya apa bu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Seribu Kali Kalau gak bisa Jadi cicil Kemarin saya bilang Habis sholat Johor 200 kali Habis sholat Asal 200 Habis sholat maghrib 200 gitu ya Atau kalau gak Habis Sambil nonton TV Si Senetron Andin Sama si Al Ya bu ya Itu kesukaan istri saya Kalau kemana-mana Udah pokoknya pulang Cepet katanya Yang gak si Andin Untuk kasi kesian Ya bu ya Disini nonton Andin juga Nah ibu sekalian Saya walah sedikit lagi Kemarin Kenapa sih Kita harus baca Ya Allah Ya Allah Dasarnya adalah Surah Al-Muzammir Ayat 8 Dan sebutlah nama Tuhanmu Dan beribadana Kepadanya Dengan sepenuh hati Ini landasannya ya Landasan kenapa Kita selalu berzikir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bahkan kalau Keterangannya Ustazah Solehama Ditambahin Kata beliau apa Kalau ketika nyebut Ya Allah Ya Allah Itu lu masukin doa Lu minta doa apa Ya Allah Ya Allah Kita mintanya doa Ditambahin Kita pengennya Itu apa Nah terus yang kedua Zikiri Allah Ya Allah Itu adalah Menolak Terjadinya Kiamat Gitu Ini hadisnya Imam Muslim Kiamat itu Tidak akan terjadi Sehingga Di muka bumi ini Tidak ada orang Yang menyebut Allah Jadi kalau masih ada Yang menyebut Allah Allah Maka insya Allah Kiamat Masih jauh Alhamdulillah Kalau kiamat Kecil-kecil Mbak banyak Apalagi Saya lagi ramai Ini kita Mirzani Nantang Gak apa-apa Masuk neraka Bikin acara Di neraka Kalau orang baik Kan bikin acaranya Tahlilan Jikiran Nanti dia di neraka Mau bikin acara Musik-musik Enak Kalau di neraka Banyak temennya Banyak artisnya Ibu mau Masuk neraka Masuk Terus ya bu Panas Apalagi Kalau kita sampai Terbakar api Ma'udzubillah Makanya kita selalu Minta Wakina aga Bantar Itu selalu berdoa Gitu kan Wakina aga Bantar Wakina aga Bantar Ya Allah Jauhkan saya Dari api neraka Karena itu Allah sayang Sama kita Jangan sampai Kita terbakar Oleh api neraka Makanya dikasih Doa itu Sama Allah Rabbana Adina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Wakina Aga Bantar Itu doa Dalam neraka Supaya kita Jangan sampai Masuk ke dalam Neraka Karena apa Karena Allah Itu sayang Jangan sampai Orang-orang yang Selalu membaca Doa ini Sampai Terima terbakar Allah sayang Jangan sampai Kita masuk Ke dalam neraka Makanya dikasih Itu doa Surah Al-Baqarah Ayat 201 Ya Bu ya Doa dari Allah Tunggu Surah Al-Baqarah Ayat 201 Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Wakina Adaban Jadi Wakina Adaban Jangan sampai Kita masuk Ke dalam Neraka Artinya Neraka Itu Panas Mak Mak Makanya dari Jauh-jauh Sudah Allah Kasih lambannya Nih neraka Begini Rasanya Neraka Begini Rasanya Sampai Saking sayangnya Kita dikasih Doa Nih Doain Dibaca Sama Sama Seperti Ini Bu Kalau Kita Mau Lewat Rel Kereta Api Itu Ada Titut 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 Gitu Ya Dikasih Halangan Dalam Rangka Si tugas Penjaga Kereta Itu Jangan Sampai Kita Kena Ketaburan Kereta Maka Dikasih Halangan Itu Karena Kalau Ketaburan Kerasanya Kayak Apa Ya Udah Bisa Dibayangin Jadi Kalau Kita Masuk Ke Neraka Lebih Dahsyat Sakitnya Daripada Ketaburan Kereta Makanya Ada Namanya Klakson Kereta Nah Alhamdulillah Bia Jangan Sampai Kita Termasuk Orang-orang Yang Menantang Allah Pengen Masuk Kemana Neraka Amalan Hari Yang Kedua Yaitu Hari Apa Sabtu Ya Nah Amalannya Itu Seperti Yang Sudah Dibacakan Oleh Ibu Haji Jatihah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Itu Berapa Seribu Apa Kelebihannya Ibu Sekalian Kelebihannya Yang Pertama Afdul Dikri Kalau Kita Mimpin Hal Itu Afdul Dikri Fa'lam Annahu La Artinya Apa La Ilaha Ilallah Itu Zikir Yang Paling Afdul Zikir Yang Paling Utama Makanya Disusun Oleh Guru Kita Maksud Itu Afdul Tikri Fa'lam Annahu La Ilaha Ilallah Bahwa Kita Disuruh Berzikir Yang Paling Afdul Ini Dari Hadis Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Kelebihan Yang Kedua Sekali Bahwa La Ilaha Ilallah Itu Adalah Zikir Yang Maling Utama Dimana Kata Rasulullah Disini Kultu Ya Rasulullah Kalimni Bi'amalin Yukarribuni Minal Jannah Wa Yuba'iduni Minal Ya Allah Ya Rasulullah Ajari Aku Amalan Yang Dapat Mendekatkan Aku Pada Surga Dan Menjauhkan Aku Dan Jadi Ada Sahabat Abu Dar Minta Amalan Sama Siapa Rasul Ya Rasulullah Berikan Aku Amalan Yang Bisa Mendekatkan Aku Dari Surga Dan Menjauhkan Aku Dari Neraka Apabila Kata Kamu Melakukan Dosa Melakukan Kejelekan Melakukan Kemahsiatan Maka Lakukanlah Kebaikan Itu Biar Bisa Bikin Dosa Lakukan Kebaikan Karena Itu Nanti Akan Dibalas Sepuluh Kali Lipat Jadi Kalau Kita Berbuat Apa Dosa Langsung Kita Kerjakan Kebaikan Kebaikan Yang Paling Afdor Adalah La Ilaha Ilaha Kalau Ibu La Ilaha Buat Nomen La Ilaha Ilaha Oh Melaku Bangka Tidak Ada Orang Gitu Ya Jadi Lah Ilahnya Buat Ngomel Tapi Alhamdulillah Kata Sajimara Berbada Berjangkit Buset Mata Guta Gitu Ya Jadi Misalnya Kalau Ngomel Tergantung Banyak Nilai Jadi Di rumah Kalau Ngomel Istikmah Bapak Ibu Seru Subhanallah Kadang-kadang Kalau Kaga Terbiasa Lain Orang Kalau Yang Biasa Anjing Tergantung Apa Kebiasaannya Makanya Ketika Nanti Kita Mati Itu Tergantung Kebiasaan Kita Jadi Kalau Kebiasaannya Ngikut Kayak Gini Tali Makanya Mudah-mudahan Mati Lagi Apa Tali Lagi Zikir Enak Bu Ya Kalau Kemarin Pengnasah Lagi Tali Jatong Gitu Ya Siapa Tali Zikir Langsung Mati Gak Apa Yang penting Matinya Pak Husnul Tapi Jadi Orang Mati Sangat Tergantung Kebiasaan Sehari Hati Gitu Ya Kalau Kebiasaannya Nyolong Matinya Lagi Nyolong Kalau Biasanya Janggit Baik Buset Baik Bisa Nampus Mati Bukannya Lailah Allah Malah Begitu Baik Ya Nah Kemudian Rasulullah Fakultu Ya Rasulullah Ya Fakultu Ya Rasulullah Disini Dikatakan Lalu Habis Tengokatkan Wahai Rasulullah Apakala Ilaha Ilallah Apakala Ilaha Ilum Minal Hasana Termasuk Dia Kebaikan Kata Nabi Hia Ahsanul Hasana Jadi La Ilaha Itu adalah Kebaikan Yang Paling Utama Ahsanul Hasana Jadi Tidak ada ruginya Kayak tadi Ibu-ibu Yang Pada Yang Buang Ngaji Ya Ibu Yang Tidak Ngaji Udah Bikin Pegang Apa Pas B Baca La Ilaha Ilallah Atau Memang Kemis Baca Ya Allah Ya Allah Kemis Sore Udah Masuk Ya Kemis Sore Udah Kemis Sore Udah Masuk Apa La Ilaha Ilallah Allah 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 Bisa Sambil Nunggu Kemudian Ibu Adalah Harga Surga Harga Surga Jadi Kalau Tadi Nikita Mirzani Pengen Masuk Neraka Kita Mau Surga Dijauhkan Dari Neraka Begitu Ya Pak Adis Tahu Nikita Mirzani Masuk Neraka Lagi Mirah Itu Dia Nantang Saya Siap Masuk Neraka Enak Di neraka Banyak Temennya Banyak Artis Luar Negeri Ya Bu Ya Nah Satu saat Bu Nabi Mendengar Muazzin Nih Ibu Nih 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 Nanti Kita Minta Sama Pak Haji Munawir Ntar Azan Jam 6 Kurang 7 Menit Ya Karena Spekernya Ini Kan Kemana Mana Halo 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 Nah Spekernya Ini Kan kemana Mana Ini Kita Azan Barang Sama Azannya Musallah Satu Saat Ibu Sekalian Nabi Halo Satu Saat Ibu Sekalian Nabi Mendengar Muazzin Mengucapkan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Ya Kan Kita Disuruh Jawabin Yang Sama Jadi Kalau Muazzin Ashadu Allah Ilaha Ilallah Kita Ikutin Juga Apa Yang Sama Ya Ikutin Yang Sama Nah Ketika Nabi Mendengar Muazzin Mengucapkan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Beliau Mengatakan Apa Kepada Muazzin Kamu Terbebas Dan Ngerakan Cuma Mengucap Apa Ashadu Allah Ilaha Ilallah Hadisnya Ini Muslim Nanti 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 Kalau Kita Mendengar Orang Berkumandang Adhan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Kita Ikutin Setelah Muazzin Selesai Itu Pahala Yang Orang Nyawatin Apalagi Pahala Yang Azan Yang Jadi Muazzin Makanya Orang Yang Jadi Muazzin Pahalanya Sudah Luar Biasa Sebanyak Mana Orang Dengar Azan Terus Solat Sebanyak Itu Pahalanya Orang Yang Azan Jadi Dengan Mengucap La Ilaha Ilallah Atau Ashadu Allah Ilaha Ilallah Kata Rasulullah Kharajta Minan Nah Kamu Sudah Terbebas Dari Siksa Pinerakan Kemudian Nabi Juga Bersabda Kata Rasulullah Teramankan La Akhiru Kalamihi La Ilaha Ilallah Dahul Jannah Nah Ini Bu Apa Momen Yang Paling Maha Jadi Kalau Kita Sudah Sedang Sekarang Sudah Dipanggil Oleh Allah Itu Kalimat Yang Paling Membuat Kita Husnul Khotimah Adalah La Ilaha Ilallah Nah Itu Saya Katakan Tadi Kita Bisa Nggak Ngucapin La Ilallah Pada Saat Kita Sekar Til Maut Bisa Bisa Nggak Kalau Sekarang Bisa Nggak Bisa Tapi Pada Sekar Til Maut Kira-kira Kita Bisa Nggak Ngucapin La Ilallah Tergantung Kebiasaan Nah Gitu Tergantung Kebiasaan Kalau Memang Dia Biasa Dibaca Setiap Hari Sabtu Minimal Minimal Tiap Hari Sabtu Maka Nanti Dia Ketika Sekar Til Maut Akan Biasa Mengucapan Itu Gampang Sekarang Ibu Mu'apalin Kayapa Tau Juga Belum Tentu Bisa Menjamin Sekar Til Maut Itu Bisa Nah Ini Penting Untuk Kita Jadikan Wirid Wirid Harian Kita Kemudian Yang keempat Ibu Sekalian Kelebihannya Yang keempat Adalah Amal Amal Yang paling utama Paling banyak Ganjarannya Menyamai Pahala Memerdekatan Buddha Dan merupakan Pelindung Dari Gangguan Setan Jadi Amal Yang paling utama Amal Yang ganjarannya Paling banyak Menyamai Merdekatan Buddha Dan juga Merupakan Pelindung Dari Gangguan Setan Jadi Kalau Orang Masih Di Masih Di Apa itu Namanya Masih Di Hantui Oleh Rasa Setan Setan Ngeliat kita Kita Kegang Ngeliat Nah Iya Kalau kita Orang kasar Jadi Setan Orang Halus Kalau kita Orang kasar Jadi Kalau kita Berlaku kasar Jangan Heran Apa Kata Rasulullah Bikin Barang Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikal Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahu Ala Kulli Syai'in Qadir Katanya Sebanyak Sehari Sebanyak Seratus Kali Maka Baginya Sama Dengan Sepuluh Budak Yang Dimerdekakan Dicatat Baginya Seratus Kebaikan Dihapus Darinya Seratus Kejelekan Dan Dia akan Dilindungi Dari Setan Pada Siang Hingga Sore Serta Tidak Ada Yang Lebih Utama Darinya Kecuali Orang Yang Membacanya Lebih Dari Itu Jadi Minimal Berapa 100 Minimal 100 Jadi Kalau Sehari Kita Bisa Seratus Kali Membaca Tahlil Tadi Maka Kita Sudah Termasuk Mendapatkan Yang Tadi Rasulullah Bilang Tadi Dosanya Diapus Pahalanya Sama Merdekakan Seratus Budak Sepuluh Budak Kebaikannya Juga Seratus Kebaikan Ini Hadisnya Bukhari Musli Jadi Memang Hadisnya Sudah Bagus Artinya Bukan Ngarang Ngarang Bukan Hadis Hadis Hadisnya Sudah Sangat Bagus Kemudian Ibu Sekalian Yang Kelima Kelebihan Yang Kelima Tahlil Itu Adalah Kunci Delapan Pintu Surga Jadi Surga Itu Ada Berapa Pintunya Delapan Orang Yang Mengucapkannya Bisa Masuk Lewat Pintu Surga Mana Saja Yang Dia Mau Daset Banget Yang Dia Mau Masuk Mana Aja Di Delapan Pintu Surga Wiri Dia Semua Apa La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Makanya Kenapa Guru Kita Kalau Ada Orang Mati Disuruh Baca Tahlil Dalam Rangka Membukain Pintu Surga Buat Yang Mati Memberikan Kesempatan Pintu Surga Buat Yang Yang Tahlil Makanya Kadang-kadang Cuma Di Jumalang Doang Bu Kalau Tahlil Itu Ya Paling Minimal Banyak 300 Kalau Di mana-mana Di rumah Lagi 25 25 Memang 30 Kalau Kepanjangan Kata Besok Bila Lama Tuhan rumah Pak Yang Ustadz Itu Jangan Dipakai Lagi Tahlil Lama 15 Ya Malah 15 Ya Nah Ini Salah Satu Daripada Ibu Sekalian Amalan Yang Bisa Kita Pakai Setiap Hari Hari Sabtu Ibu Sekalian Nah Ibu Sekalian Saya Kira Itu Saja Bu Waktunya Memang Sangat Mepet Mungkin Ada Yang Mau Tanya Bu Ya Ibu Sekalian Ada Yang Ditanya Jadi Dua Dua Amal Hari 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 Jum'at Sama Hari Sabtu Nanti Insya Allah Kita Sambung Pada Hari Kamis Yang Akan Datang Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati